Pemirsa, meski beberapa kalangan di masyarakat menilai bahwa melangsungkan pernikahan di bulan suci Ramadan merupakan hal yang tidak lajim, tetapi tidak ada juga aturan yang melarang jika melakukan pernikahan di bulan Ramadan. Meski ada beberapa pendapat di kalangan masyarakat menganggap kurang pas untuk menikah pada bulan suci Ramadan, namun ternyata masih ada juga yang justru menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan terbaik melangsungkan pernikahan. Seperti yang terjadi di kantor urusan agama Karawang Timur, Jalan Arya Adiyar Sakrawang. Menurut salah seorang staf, selama bulan Ramadan sudah ada tiga mempelai yang menikah di KUA sini. Makanya kita harus melakukan kemampuan, jangan banyak ketakutan lah. Mungkin yang banyak ketakutan itu pernikahan di bulan Ramadan, takut membatalkan atau merusak pada bulan suci itu sendiri. Dari Karawang, Hidayat Fatah, Adi Hidayat, Kemuning TV.